Intro Para pengunjuk rasa Israel menghadang konvai truk bantuan yang membawa paket bahan makanan ke Gaza di pos pemeriksaan Tarkumia, sebelah barat Hebron di tepi barat yang diduduki Israel pada Senin 13 Mei 2024. Video yang beredar di media sosial menunjukkan para pengunjuk rasa melempar dan menginjak paket-paket mie instan merek asal Republik Indonesia hingga berserakan di tanah. Menanggapi peristiwa ini, Jubir Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Fedan Patel, tegaskan bahwa bantuan tidak dapat dan tidak boleh diintervensi. Dilansir dari VOA Indonesia, tepat pada April lalu, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Jami M. Goldrick, memperingatkan akan terjadinya bencana besar bagi warga Gaza jika pengiriman bantuan kemanusiaan tak diperluas secara besar-besaran. Yang menambahkan bahwa bantuan yang masuk ke Gaza tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan, perawatan medis, dan kebutuhan penting lainnya, sudah menyelamatkannya wadi Gaza. Konflik Hamas-Israel di Gaza kembali memanas setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandara 252 orang menurut penghitungan Israel. Lebih dari 35.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 78.514 terluka dalam serangan Israel menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!